Pemudah pemanfaatan aplikasi dari logo ini di berbagai media, kami menyediakan layanan helpdesk yang bisa digunakan oleh masyarakat luas ketika mereka memiliki pertanyaan ya challenge bagaimana mengimplementasikan IDT servisual tadi di berbagai macam media tadi yang mau dari liho, kemudian backdrop dan seterusnya termasuk kaos dan yang lain-lain. Dan di dalamnya ada Satuan Kerja Desain-Design Visual Nasional yang bertugas mengawal penggunaan pedoman identitas visual oleh kementerian dan lembaga, memberi penjelasan juga isi pedoman agar lebih mudah dimengerti dan juga menjaga konsistensi aplikasi desain sesuai dengan pedoman. Baik dalam kegiatan ini terutama Pak Kasetpres, Pak SES dan Pak Mensesnek, semoga kerjasama ini dapat memberikan kebaikan bagi semua pihak, terutama dalam merayakan Hood Republik Indonesia ini. Dan tadi juga titik pesan juga, tadi Pak Sesmen sudah menyampaikan, ini dampak ekonominya luar biasa teman-teman. Jadi dari satu logo ini, semua akhirnya UMKM seluruh Indonesia bisa bergerak mencetak backdrop, baliho, kaos dan pernaknik lainnya dalam merayakan, memberiahkan Hood Republik Indonesia ini. Dan sebagai penutup, saya mengharapkan dengan adanya helpdesk identitas visual Hood ke-79 RI dapat membantu segenap pihak dalam penerapan logo, sesuai dengan petunjuk yang sudah ditetapkan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Wabillahi Taufiq, Halidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Nel. Mbak Ingrid, mau menyampaikan? Terima kasih yang terhormat para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu. Saya, Ingrid Wenas, mewakili tim. Sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya untuk berpartisipasi dalam berkontribusi untuk mendesain logo Hood RI yang ke-79 ini. Syukur kepada Tuhan, saya panjatkan dan terima kasih kepada seluruh tim Atgi untuk seluruh kesempatan dan bimbingannya. Semua berawal hanya dari mimpi untuk memberikan yang terbaik berkontribusi kepada bangsa dan negara ini dengan seluruh skill yang kami punya. Terima kasih telah menonton!